Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke salam pro untuk semuanya kembali lagi sama saya disini saya ingin membahas masalah video yang mana haters tetep aja ya gitu-gitu terus nggak perlu dipermasalahkan lah bukannya nggak perlu dipermasalahkan tapi ada etika-etikanya sendiri kan gitu loh Oke disini saya ingin ngebahas ya yang mana kok haters itu sering ngebully video itu dasarnya apa itu ya Oke disini saya sempet cross-check ya sempet ngeliat-ngeliat dari di-hater-hater di luar sana ya yang kenapa selalu fitub 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 terus itu ya yang dibahas ya ilegal gini gitu ternyata ini temen-temen ya saya sudah sedikit banyak cek bahasanya mereka itu sangat suka ngebahas fitub itu tentang hal negatifnya seperti itu jadi kita itu dianggap tuh selalu negatif padahal ya tujuan kita untuk menjadi seorang atau menjadi vtuber yang positif ya ada tetap-tetap ada dalam panduan kita gitu oke disini saya ingin tunjukkan ya yang mana kenapa mereka itu selalu ngebahas fitub 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 terus Oke nah kalian lihat Anu ya lihat yang ada di sebelah saya nah disini itu kita lihat viewnya ya dari seorang youtuber yang membahas fitub nah disini tuh yang pertama empat sebulan yang lalu ya fitub bisnis tipu-tipu Wah jadi itu kan kesannya negatif Coba lihat viewnya berapa 792.000 Wah dia ngebahas fitub pokoknya kalau yang ada fitubnya Wah keren disini aja coba lihat di yang lainnya di video-video lainnya nggak nggak ngebahas fitub 5000 ya berapa puluhan ribu cuman ya itu sama-sama lama lah ya enggak ada yang bisa ngelebihan viewnya kalau ngejelek-jelekin fitub dan juga ada lagi nih lihat tuh kalau ada fitub dibandingkan video videonya yang lain yang dia posting jauh kan jauh dari videonya yang udah ngejelek-jelekin video tuh ada lagi di situ perbandingannya 22.000 18.000 173.000 lawannya 3.000 4.000 doang viewers tuh ada lagi nah 22.000 lawan 5000 lawan 1000 kan nggak sebanding sama dia nge-vlog atau buat video kontennya tentang fitub ya disini lihat lagi fitub dikadali ribuan bebit cerdas 23.000 lawannya cuman 2600 yaaah ribuan tinggi lawannya ribuan kecil dan juga tuh lihat lagi ada 26.000 61.000 lawannya berapa 5900 padahal minggu-minggu yang sama itu loh nah kita lihat lagi OJK mau dibuarkan pemain fitub 13.000 8 fakta penipuan bisnis iklan fitub 29.000 yang lainnya berapa dua ribu tiga ribu ah masih ada banyak temen-temen tuh pokoknya yang menyangkut pautkan masalah fitub itu viewersnya tinggi gitu loh ya cuman dia sih sebagai dalang menurut saya dia tuh sebagai dalang yang mana dia mengomporin ngomporin para haters yang kelas-kelas ya kelas-kelas kecil lah biar ngikutin dia padahal yang yang dapat hasil sih ya dia yang tengah ngomporin diakalin sama orang kayak gitu yang debat ya Pak yang di bawah yang di atas terima hasil dari viewers bayangin aja berapa iklan di dalamnya ada berapa kali tayang dia wah itu duit mulu loh di sana makanya kalian itu haters yang bagian kelas-kelas bawah mending diem aja nggak usah sok-sokan gimana itu loh kan udah ada salam peace dari saya jadi biarlah bagian yang atas yang atas lah tujuan saya kayak gini itu ya yang pertama itu ingin membuat berdamai kita lah soalnya apa ya di fitub itu enggak enggak akan selamanya ilegal mungkin kalau sekarang kalian menilai menilainya itu ilegal ya mungkin belum keluar lagi resminya tapi tunggu ntar lagi kalau udah legal jadi kalian ntar yang bakal nyesel sendiri kalian nggak dibayar sama dalangnya yang makan hasilnya dalangnya tapi kalian yang debat sama bagian youtuber-vtuber yang lain ah dan juga ya saya juga sempat melihat grup juga ada grup Facebook dia itu kalau ngebahas itu jadi penghasilannya lebih besar nah disanalah jadi untuk teman-teman vtuber yang lain semuanya ya itu jangan terpancing dengan haters di luar sana dia itu mungkin ya salah satu strateginya pemilik grup untuk meningkatkan aktivitas dalam grupnya jadi itu juga akan mendapatkan penghasilan juga sih pemilik grupnya kalau emang sudah diajukan ke aksennya yang itu wah jadi yang tentang itu yang dibawa yang di atas nikmatinya hasilnya hasilnya kadang itu ya ada yang apa di grup grupnya itu akun-akun bodohnya mungkin ya pemilik grupnya juga lah dia itu mancing-mancing mancing-mancing Vtube gini-gini jelek lah ya akhirnya di komen banyak ratusan bahkan ribuan komen gitu wah mau bilang Vtube haram lo kayak gitu apa enggak lah haram jelek-jelekin kerjaan orang orang yang lo ganggu itu enggak ngerjain dulu loh enggak enggak bikin masalah sama kalian semua cuman kalian aja yang selalu bikin masalah sama youtuber gitu loh jadi saran saya untuk kalian yang lagi jelek-jelekin Vtube ya itu enggak masalah terserah udah jadi kalian cuman jadi dungunya kok mau kalian jadi dungunya ya wah yang tengkar kalian yang dapat hasil yang di atas wah aduh Kak nggak bisa dibayangin kasihan kalian ya lebih baik kalian peace lah sama kita sama Vtube Vtube kalau emang kiranya enggak ada masalah enggak usah dibikin-bikin masalah itu loh oke itu ya salam saya jadi kesimpulannya mereka ngehujat Vtube itu tujuannya hanya untuk dirinya sendiri itu loh ya tujuannya hanya untuk dirinya sendiri kalau saya ini kan enggak ngejelek-jelekin ya tujuannya untuk diri dari saya sendiri meskipun video saya ada iklannya yaitu masuk ke saya pribadi tapi tujuan saya akan bagus enggak ngejelek-jelekin pihak lain atau ya menjatuhkan sebuah aplikasi gitu kan jadi untuk teman-teman Vtube semuanya salam dari saya udah enggak usah dilahirin yang namanya haters kalian ngeladenin haters dia malah bakal jadi kalau kita biarkan seperti anjing menggombong dia pasti akan diem-diem sendiri inget itu dah tong kosong pasti nyaring bunyinya semakin ke gentong tambah ranying bunyinya wah itulah ya teh Oke ya bagi teman-teman semuanya yang lagi apa namanya yang lagi bingung masalah Vtube bimbang masalah Vtube terserah kalian enggak mau join enggak papa join ya enggak papa Vtube masih dalam proses penyempurnaannya ya lagi menyesuaikan perizinannya yang mana perizinannya sekarang harus dipenuhi untuk menormalisasikan aktivitas bisnis Vtube ini Oke jadi untuk teman-teman tenang aja lah enggak usah enggak usah ke bawah rayuan haters itulah so kita akan mainnya gratis kita udah gratis kita jalanin ya Alhamdulillah sedikit berjalan kan daripada kita gak jalanin tapi semuanya terserah ada sekalian mau ngejalanin atau enggak itu terserah untuk kalian semua saya cuman pengen ngasih informasi aja yang mana kalau di video ini ya kalau haters yang nikmatin itu yang di atas dan yang di bawah cuman bisa berperang doang enggak dapat apa-apa kasihan dan juga untuk para Vtube dan haters lebih baik kalian damai peace udah nggak usah saling menjelekkan lah kita akan sama-sama manusia sama-sama juga warga negara Indonesia tuh cintai negara kita biar kita itu sama-sama dalam perkembangan yang baik Oke mungkin sekian ya temen-temen dari saya ya itu alasannya mungkin haters selalu nyinyir ya karena tujuannya hanya untuk kepentingan pribadi Oke Nah terima kasih udah nonton video saya mungkin kalau video saya bermanfaat bisa subscribe like comment di bawahnya juga dan kalau bermanfaat share ke temen yang lain biar bisa lebih positif lagi memikirkan bagaimana tentang itu gitu Oke salam pro dari saya teman-teman semuanya Terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di